Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya bro semoga semakin sehat ya ini hari ini sangat bahagia sekali ya karena di depan saya ini sudah ada mainan yang dulu jaman SD gak bisa saya dapetin ya salah ya kalau SD ngerengek-rengek tapi minta mainan gak susah dibelikan ya ini main kabut aku yang dulunya pun juga ada filmnya seperti ini wujud yang perubahannya ya untuk wujud aslinya kita coba cek di belakangnya jadi seperti ini wujud aslinya berubah jadi ini yang hijau ini temennya tapi lupa namanya siapa kalau kalian tahu tinggalkan di komen ya lupa namanya yang ini kabut aku warna merah nah ini model berbentuk kumbang oke tanpa lama-lama kita buka aja langsung wah 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 ini senjatanya pedang sebenarnya seperti ini topi yang dipakai topinya ini bisa berubah jadi pedang seperti ini kita coba mainkan saja wow ya seperti ini bentuk perubahannya banyak plastik banyak bila kalian ingin beli mainan seperti ini bisa di cek di deskripsi ya itu saya kasih linknya coba kita rubah di wujud yang pertama ya nah kira-kira seperti ini bentuk pertamanya ya ini tadi saya cut video ini karena ada bagian yang patah yang kaki ini karena gak kesabaran sih soalnya ini putur bisa ini seperti ini bisa tapi tadi gak nemu caranya akhirnya sampai patah gak apa lah ya nanti kita lewajalah oke ini kaki kanannya ada yang patah tangan kirinya juga ada yang patah ini mana ini ternyata masih celok oh enggak ini ya seperti inilah karena kurang sabaran lah juga bisa diputer ini ya kalau mainan jadul ya kalau mainan jadul emang eka susah ya nyarinya susah masanya juga susah oke 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 kira-kira seperti inilah bentuk pertamanya kalau kalian ingat soundtrack film dari ini sih kira-kira seperti ini ya tabut aku robot yang paling hebat tak terkalahkan dan paling bener ya cuplikannya seperti itulah soundtrack dari film ini gak usah lama-lama ya karena suaranya juga falos oke ada ini kabut aku waduh lepas terus ya ya kita taruh belakang dulu ada satu lagi yaitu sih musuhnya kabut aku nah ini dia nah ini dia si co-brander ini adalah salah satu musuhnya dari kabut aku ini seperti ini ini sebenarnya sih bentuknya ini cobra cuma sekilas mirip ke Aceh ya no oke kita buka aja ya 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 iya tau nah ini senjata-senjata nya ini ini biasanya ditaruh di tangannya ini ini juga bentuk perubahannya gak usah rapet ini oke sama pasang ini ya dulu wow ini buat apa ini ya oke kita coba pasang ini bentuk yang keduanya kita pasang senjatanya dulu ini senjata buat taruh di tangan ini senjatanya ini mudah sih jadi gak gak usah di skip ini pasang seperti ini kita coba rupa kewujud yang pertamanya si co-brander ini pertama kita tutup bagian samping-sampingnya karena gak perlu dipendek ini segini tutup lalu kita masukkan kepalanya nah itu kita kecilkan lalu kita pindekkan si kakinya nah nah seperti ini ini buat senjatanya bentuk perubahannya ya senjata nya ini agak lupa sih ini senjata atau apa ini bentuknya unik banget ini terus yang di belakangnya juga gak ada yang ditaruh di belakangnya ini terlopeng ini lopeng buat apa ya oh ya ini lopeng buat ini seperti ini bentuk perubahan pertamanya meskipun ada insidensi kabut aku patah lah apalah yang penting saya sudah bisa tertenang bisa mainkan mainan ini lagi dari zaman SD hanya bisa melihat teman-teman bisa beli mainan ini dan sekarang akhirnya saya bisa beli sendiri yahoo oke mungkin itu saja video dari saya jangan lupa komen bila ada mainan jadul yang mungkin bisa saya dapatkan dan jangan lupa like juga pastinya bantu channel ini biar makin berkembang ya teman-teman terima kasih salam hantam selamat menikmati selamat menikmati